Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Eh, aku nyuruh kamu untuk bikin hubungan Reno sama Bunga jadi jauh. Tapi kamu malah gak ngelakuin hal itu, kan? Kamu itu udah ngancurin semua rencanaku. Cukup, Wilda. Bisa gak sih kalau lo ngomong gak pake teriak-teriak? Gue tambah stres ngeliat lo, Wilda. Ini obat yang seharusnya kamu tuker sama obat punyanya Reno, kan? Jawab aku, Son. Iya. Jadi, jadi kamu gak tuker obat ini sama obat punyanya Reno? Pantesan aja Reno keliatannya sembuh lagi. Kamu gak tuker obat ini sama obat punyanya Reno? Kamu tau, Son? Obat ini itu bisa bikin Reno jadi lemah. Gue gak bisa, Wild. Gue gak mau Reno sampai kenapa-napa gara-gara obat itu. Eh, aku gak mau tau. Pokoknya kamu harus ikutin semua kata-kata aku. Sekarang juga. Bawa obat ini. Kamu pergi ke rumahnya Reno dan tuker sama obatnya Reno. Ngerti kamu? Wilda, gue... Sekarang! Atau hari ini juga, kamu akan masuk penjara. Ya ampun. Yang dibilang Rasti benar juga. Bunga bukan pembawa siap. Karena semenjak bunga ada di sini, Reno keliatannya lebih bersemangat lagi. Berarti bunga gak sejahat yang diomongin Wilda. Kurang ajar, Wilda. Lo tuh ngapain sih waktin gue, Wild? Aku gak mau kecolongan sama kamu lagi, Son. Jadi aku akan terus ngawasin kamu sampai kamu berhasil ngelakuin apa yang aku minta. Ngerti kamu? Itu dasar saiko ya? Udah deh, jangan buang-buang waktu. Mendingan sekarang kamu cepetan tuker obatnya. Ayo buruan! Gue benar-benar gak tegang rusak bagiannya bunga sama Reno. Son? Lo mikirin apa, Son? Enggak. Aku ikut. Bahagia aja ngeliat kalian berdua bisa bersatu lagi. Iya, Son. Aku juga seneng banget kok. Ternyata aku baru sadar. Kalau selama ini, aku udah cukup banyak kehilangan waktu sama Reno. Dan kita berdua juga udah sering banget salah paham. Son. Yang paling penting buat kita sekarang. Gue mampu gak akan sama-sama ngadepin masalah ini, Son. Makasih ya, Son. Kamu sama Aldo udah banyak banget ngebantu kita. Dan kamu juga udah nyemangatin Reno. Gue gak tegang liat mereka. Gue gak bisa menurutin Wilda. Sebentar ya. Aku bisa telepon polisi sekarang juga. Kalau kamu belum ngelakuin tugas kamu, Son. Ah, Ren. Sorry, gue boleh ke toilet gak? Lo mau numpang toilet? Enggak. Gak boleh. Ya boleh lah, Son. Lo pake nanya lagi. Lo di tuat tempatnya kan? Iya. Bentar ya. Sorry, Ren. Gue gak punya lah pilihan lain. Gue harus tuker obat lo dari obat yang dikasih sama Wilda. Sonny? Tante Rati? Mau ngapain kamu? Saya mau numpang ke toilet, Tante. Di ujung koridor juga ada toilet, kok, Son. Ah, kayaknya toilet yang di sana lagi dipake, deh, Tante. Oh, yaudah. Di kamar Reno juga ada kamar mandinya. Kau bisa pake, kok. Ya, makasih, Tante. Sorry, Ren. Gue terpaksa ngelakuin ini. Udah selesai, Son? Udah, Tante. Hai, Son. Rasti? Aku kok baru liat kamu sih? Iya, tadi waktu kamu baru dateng, aku lagi di kamar, nama telepon dari Adit. Kamu minum apa? Gak usah, Ras. Makasih ya. Astagfirullah. Aku lupa, Ras. Harusnya Reno sekarang minum obat. Ren, aku mau minum obat buat kamu, ya. Iya, Kak. Siang ini, Kak Reno harus minum obat yang ada di dalam botol itu, loh. Ras. Kayaknya Kak Reno udah gak butuh obat itu lagi, deh. Soalnya, udah ada Buma, kasih, dan cinta. Malahan sekarang Kak Reno rasa, kalau Kak Reno udah sembuh. Sorry, Ren. Gue bukan bermaksud pengen bikin drop semangat, loh. Tapi bagaimanapun, lo tuh harus tetep abisin obat-obatan dari dokter itu. Lalu, udah kayak dokter perama aja. Lalu, udah kayak gitu. Ah, Ren, sorry kayaknya gue mesti pergi deh Mau kemana sih lo? Buru-buru amat? Iya, Son, kok buru-buru sih? Mendingan kamu disini dulu aja Iya, aku tuh lupa kalau ternyata siang ini tuh aku udah meeting sama Pak Tirta Gak enakan kalau sampe aku dateng terlambat Yaudah Sering-sering main kesini ya, Son? Son, makasih banyak ya, kamu udah nolongin aku Karena kamu, aku sekarang sama Renu bisa ketemu lagi Sama-sama, Bunga Ah, Son Doain gue ya, gue yakin Gue masih punya harapan untuk sembuh Kalau orang-orang terdekat gue, orang-orang yang baik sama gue ikut doain gue, Son Iya, iya, Ren Gue pasti doain lo Gue pergi sekarang ya Hati-hati lo, Son Iya Wilda, gue udah ngelakuin apa yang lo minta? Oke Kali ini aku benar-benar percaya kamu udah nuker obatnya Renu Jadi sekarang tugas gue udah selesaikan? Mulai sekarang, jangan ganggu gue lagi, oke? Sorry, Sonny Mungkin kerjaan kamu yang sekarang udah selesai Tapi kamu harus siap dan kerjaan kamu selanjutnya Oke Kamu tinggal tunggu kabar aku selanjutnya Nanti aku hubungin kamu ya Cinta Seneng ya digendong sama Omar ya? Iya dong Cinta Cinta pasti seneng digendong Omar kan? Hmm Ya Allah Kenapa aku? Kenapa tiba-tiba kepala aku pusing banget? Kayaknya gue harus ke kamar sekarang Jangan sampai yang lain tahu kalau gue lagi kesakitan Ren, mau kemana kamu sayang? Mau ke kamar sebentar, ma Ren, aku antriin kamu ya Gak usah Aku bisa sendiri Jangan gitu dong, Ren Aku pengen selalu udah di samping kamu Ya Asistif lezim Ren Ren, kamu bangun, Ren Ren, kamu kenapa? Ren, kamu denger mama kan, Ren? Ren Ren, kamu bangun, Ren Ren Kita bawa ke Ren ke kamarnya aja, ma Terus di cepetan panggil Surti untuk bantuin kita cepat Iya, ma Ren Kamu sadar, Ren Ren, ayo, Ren sadar, Ren Ren, denger suara mama kan Kamu harus sadar, sayang Ren Jadi Selama aku disini Dengan niat aku untuk merawat kamu Kamu bilang Aku gak ada gunanya Dan aku cuma bikin kamu bemen Tolong Tinggalin aku Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Mama istighfar, mama jangan ngomong kayak gitu. Kebukti kan, Ras? Bunga memang gak pantas tinggal sama kita. Aura kesialannya buat keluarga kita semua jadi menderita. Pergi kamu disini. Pergi! Mama udah mah, kita keluar aja dari sini. Saya gak mau ngeliat muka kamu lagi. Saya bisa mati berdiri kalau ada kamu disini. Kamu pergi, jangan ganggu Reno. Pergi! Mama gak bisa terima, Ras. Bunga cuma bikin Reno jadi tambah menderita. Udah, Ma. Mama jangan emosi kayak gini. Bunga itu gak salah. Jadi Mama gak seharusnya marah-marah sama Bunga. Buka mata kamu, Rasti. Buka! Bunga gak bisa membawa keajaiban buat Reno. Bunga cuma bawa kutukan yang akan buat Reno tambah menderita lagi. Dia orang jahat. Dia harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Mama! Mama tau! Bunga bukan ngasih obat ke Reno. Tapi dia ngasih racun biar Reno cepet mati, Ras. Astagfirma, Mama. Mama jangan kayak gini. Nanti Mama stress lagi. Udah dong, Ma. Gak bisa. Kamu harus usir bunga sekarang juga. Enggak usir, dia, 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 dia. Reno pasti sekarang berpingsan gara-gara obat yang dikasih dari Wilder. Kenapa sih gue jadi cowok lemah banget? Kenapa gue gak berani lawan si Wilder? Tolong aku, ya Allah. Tunjukin jalan supaya aku bisa lepas dari Wilder. Aku gak mau bikin dosa lagi, ya Allah. Alhamdulillah, Ren. Akhirnya kamu sadar juga, sayang. Ren, aku khawatir banget. Lalu ngeliat tadi kamu pingsan lagi. Kamu gak apa-apa, kan? Bunga. Lebih baik kamu pulang aja dari sini. Apa? Kamu mau aku pulang? Tolong, Bunga. Kamu pergi aja dari sini. Aku mau istirahat. Enggak, Ren. Aku gak akan pulang. Aku akan selalu ada di samping kamu. Aku pengen ngejagain kamu. Dan aku pengen banget bisa ngerawat kamu, Ren. Enggak, Bunga. Aku mau sendiri. Aku sekarang lagi sekarat. Itu jadi beban buat aku, Bunga. Karena aku gak mau. Kamu ada di sini dan melihat aku sekarat. Tolong tinggalin aku, Bunga. Jadi, selama aku di sini, dengan niat aku untuk ngerawat kamu, kamu bilang, aku gak ada gunanya dan aku cuma bikin kamu beban. Aku mohon tolong tinggalin aku. Bunga, kamu mau kemana? Aku mau pulang, Ras. Kereno gak pengen kalau aku ada di sini. Apa? Masa sih kereno ngomong kayak gitu? Iya, Ras. Reno bilang sama aku, selama aku ada di sini nemenin dia itu, semua cuma jadi beban buat Reno. Dan, Reno bener-bener gak pengen kalau aku ada di sini, jadi aku akan pulang. Bunga, tolong kamu jangan pergi, Bunga. Kereno masih butuhin kamu. Karena cuma kamu yang bisa bikin kereno punya harapan hidup. Enggak, Ras. Semuanya percuma kalau aku ada di sini juga. Akhirnya kamu tahu diri juga. Tolong ya, jangan pernah ke sini lagi. Saya gak mau semua orang di rumah saya ketibaan sial dari kamu. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Pergi! Maafin aku, Bunga. Aku gak bisa lagi belain kamu dari rumah. Mungkin memang lebih baik kamu pergi. Sekarang aku udah gak yakin, kalau aku bisa sembuh lagi. Kadang aku tambah parah. Dan aku gak akan pernah tahu, kapan aku akan meninggalkan dunia ini. Bunga, lu ngapa Bunga? Bunga, lu dari mana? Lu ngapa sih? Pastinya dari rumahnya Reno, kan? Iya kan Bunga? Udah deh, lu gak usah bohong. Gue denger sendiri dari bokap lu yang ngomong kayak gitu sama Mona. Kenapa lu pulang? Gue pikir, lu selama aja tinggal di sana. Meskipun lu kemarin gak jadi nikah, pastinya. Iya ya? Kenapa sekarang lu pulang? Udah bosan yang ngurusin orang sekarang. Hei, ember bocor. Emang siapa yang ngajakin lu ngomong kedua? Nyamber aja lu kayak bensin. Lu kagak udah bosan-bosan ya ya? Ikut campur aja urusan sama si Bunga. Hah, iyalah. Pagi lu dari sini. Bolehnya marah aja nih si mpok. Iya, karan deh. Kok jadi mpok yang marah-marah gak jelas? Ya Allah. Bunga, nasib lu ribet aja dah. Ada aja masalah. Melu. Aduh. Sebentar aja kamu akan jadi papa karena aku positif hamil, Jeff. Yang kata dokter, aku udah hamil 6 minggu. Akhirnya kita punya anak, Jeff. Aku tahu. Kamu udah mengkhianati aku dan main sama bos kamu, Len. Tapi kenapa kamu bisa segitu yakinnya bilang kalau itu anak aku? Lena. Iya, Pak Utama. Hari ini kelihatan kamu sangat ceria sekali. Pasti karena sebentar lagi kamu jadi ibu ya. Bapak bisa aja. Len, mulai hari ini kamu tidak boleh bekerja terlalu keras. Dan kamu setiap sore pulang tidak boleh sendirian. Biar nanti supir saya antar kamu pulang. Enggak usah, Pak. Enggak usah repot-repot. Saya bisa pulang sendiri kok. Lena. Kamu itu kan adik saya. Jadi, bayi yang ada dalam kandungan kamu itu otomatis keponakan saya juga. Saya tidak mau keponakan saya kenapa-napa nanti. Jadi, kamu tidak boleh nolak ya? Lo kenapa, enggak? Bukanlah, Pak Utama. Tolonglah. Kamu pergi aja dari sini. Aku mau istirahat. Aku sekarang lagi sekarang. Itu jadi beban buat aku. Karena aku enggak mau kamu ada di sini dan melihat aku sekarang. Jadi, selama ini aku cuma jadi beban kamu, Ren. Padahal aku tulus. Pengen kasih kamu harapan dan semangat untuk hidup. Karena aku cinta sama kamu. Aku harus mastiin kamu dan anak-anak kita bahagia setelah aku enggak ada dengan. Aku pengen ada seseorang yang bisa menjaga kalian bertiga. Kalian punya kabar apa lagi buat aku? Hari ini saya mau bawa kabar kalau Bunga sudah pulang sambil nangis dari rumahnya Reno. Bagus. Itu yang aku harapin. Aku enggak akan pernah ngebiarin Bunga bahagia sama Reno. Ini. Ambil buat kalian. Sekarang kalian pergi dari sini. Saya permisi dulu. Terima kasih ya, Wilda. Sekarang waktunya ngejalankan rencana berikutnya. Tapi aku membutuhkan Sony untuk ngelakuin semua ini. Dia pasti mau nyuruh-nyuruh gue lagi buat kejalanan rencananya. Gue males banget lo tuh. Kenapa lama banget sih ngangkat teleponnya? Mau apa lagi sih lo, Wil? Kenapa lama banget ngangkat teleponnya? Aku tahu. Kamu takut ya bicara sama aku? Gue bukannya takut sama lo, Wilda. Tapi gue udah muak ngomong sama lo. Tapi pada akhirnya kamu ngangkat juga kan telepon dari aku? Aku yakin. Kamu pasti lebih mikirin adik kamu dan karir kamu, Son. Sekarang waktu kamu untuk bersantai-santai udah selesai, Son. Aku punya kerjaan lain buat kamu. Ada apa sih? Ini kok pada tegang. Bunga, Mon. Bunga tadi pulang langsung kunci diri di kamar. Kak, Bunga udah pulang? Udah, Mon. Bapak juga dari tadi manggilin berkali-kali tapi diem aja. Aduh, Bapak khawatir, Mon. Ada apa-apa lagi ya sama si Bunga. Coba liatin. Kak. Kak, Bunga ngapain, Kak, di dalem, Kak? Ayo, Kak, keluar dulu, Kak. Jangan kayak gini dong, Kak. Kak, Bunga, buka pintunya. Kak, Bunga, buka, Kak. Sebentar aja. Kak, Kak gak boleh bersikap kayak gini terus, Kak. Kita semua di sini khawatir sama Kakak. Kak, Kak gak boleh egois. Kak, tolongin aku, Kak. Tolong. Buka pintunya, tolong. Kak, Bunga, ayo dong, keluar, Kak. Keluar. Ren. Kamu kok belum tidur sih? Kamu lagi mikirin bunga ya? Kenapa sih, Ren? Kamu gak pernah mau dengerin apa kata-kata mama. Jangan mikirin bunga lagi, Ren. Perempuan itu cuma bawa sial. Yang ada, kamu akan tambah sakit lagi kalau mikirin dia. Ma, udah, Pak. Cukup. Jangan ngomong kayak gitu sama Reno, Pak. Reno pusing deh, Reno. Abis kamu sendiri yang cari penyakit. Ngapain kamu mikirin perempuan yang cuma bawa sial buat kamu? Mama, udah lama. Jangan gangguin Kak Reno. Biarin aja dia istirahat. Iya, Ma. Tolong tinggalin Reno sendiri di sini, Pak. Reno mau istirahat. Tuh kan. Mama gak mau kan kalau Kak Reno tambah parah. Yuk kita keluar. Aku harus mastiin kamu dan anak-anak kita bahagia setelah aku gak ada, Bunga. Aku pengen ada seseorang yang bisa menjaga kalian bertiga. Seseorang yang juga bisa menyibur kamu sekarang ini, Bunga. Karena kamu gak akan bahagia sama orang yang sekarang kayak aku, Bunga. Lupain dulu soal ini, Ruth. Saya kan ngundang kamu ke sini bukan untuk mengerjakan pekerjaan kamu. Tapi besok pagi-pagi kita sudah harus meeting dengan orang Korea, Bu. Jadi laporan ini harus segera selesai. Yaudah. Kamu kerjain sekarang di rumah. Dan kalau sudah selesai, kamu temenin saya ya. Tapi awas loh. Saya tidak mau kejadian kemarin terulang ya. Pagi-pagi buru-buru pulang. Kayak maling tau. Eh, tapi Ibu Reysia. Reysia. Jangan panggil saya Ibu. Ini kan bukan di kantor. Maaf, Bu. Tapi saya harus kasih tau istri saya dulu. Dia sudah, dia sudah pasti tunggu saya di rumah. Ya bilang saja. Kamu tidak bisa pulang. Kamu lembur. Susah amat sih kamu mengatakan seperti itu. Ada Sony, Kak. Apa kabarnya? Gak ada perkembangan sama sekali, Sony. Kemarin waktu kamu pulang, karena pingsan lagi, Son. Kata sekarang kepalanya sering sakit. Yaudah, kalian terusin aja ya ngobrolnya. Aku tinggal dulu. Ya, makasih Aras. Aku benar-benar gak nyangka, Ren. Aku kira kamu sekarang udah baik, kan? Gue juga pikir kalau keadaan gue ini udah membaik, Son. Tapi ternyata... keadaan gue makin parah. Tapi yang gue sesalin cuma satu, Son. Bunga. Kenapa, Bunga? Kemarin gue terpaksa nyuruh dia pulang dari sini, Son. Karena gue gak mau ngeliat Bunga. Terus-terusan nemenin orang yang lagi sekarat, Son. Lo mau ngelakuin sesuatu buat gue. Apa itu, Ren? Tolong hibur Bunga buat gue, Son. Karena gue udah gak bisa ngelakuin itu buat Bunga. Apa? Dan gue yakin... Lo orang yang tepat... buat ngehibur Bunga. Gak bisa, Ren. Gue gak bisa ngelakuin itu buat Bunga. Son. Lo anggap aja... semua ini... permintaan terakhir... dari orang yang udah mau meninggal, Son. Gue cuman mau ngeliat Bunga... dan anak-anak gue bahagia... setelah gue yang meninggalkan dunia ini. Lo mau bantuin gue, kan? Reno. Lo tuh gak akan meninggal, Ren. Lo gak sakit apa-apa. Kalau aja lo tau kalau semua ini tuh permainannya Wilder. Son. Tolong, Son. Gue cuman bisa berharap sama lo, Son. Ya udah. Gue bakal coba. Sekarang gue pergi dulu ya. Lo mau ke rumah Bunga? Son. Tolong hibur dia, Son. Tolong lindungin dia, Son. Jangan biarin satu orang pun nyakitin perasaan dia. Nah ya. Dosa apa yang udah aku lakuin selama ini, Ya Allah. Sampai-sampai... aku bisa menderita penyakit ini. Aku gak bisa dampikin istri aku dan anak-anak aku, Ya Allah. Maafkan aku, Ya Allah. Ma. Aku kesini mau ketemu sama Reno. Dan aku akan terus disini untuk mendampingin Reno, Ma. Terserah mamamu suka atau enggak. Enak aja masuk-masuk tanpa izin saya. Gak sopan. Ma. Aku kesini mau ketemu sama Reno. Dan aku akan terus disini untuk mendampingin Reno, Ma. Terserah mamamu suka atau enggak. Dasar perbandingan ajar, luar kamu dari sini. Aku gak akan pernah pergi dari sini. Aku dan Mari akan selalu nemenin Reno. Sampai ajalnya Reno datang, Ma. Mama harus tahu, aku ini seorang dokter. Dan aku bisa ngerawat Reno, Ma. Dan aku yakin. Meskipun aku gak bisa melawan takdir ini. Tapi seenggaknya, aku bisa memperlambat takdirnya Reno, Ma. Tolong, Ma. Jangan usir aku dari sini. Aku cinta sama dia. Dan aku bener-bener gak pengen ngeliat dia meninggal gitu aja, Ma. Ah! Pusing saya sama mantan-mantan istrinya Reno. Kemarin saya udah seneng bunga akhirnya pergi dari rumah ini. Sekarang kamu lagi datang. Aku gak akan ngebiarin kamu ngerawat kareno, Wilda. Lebih baik sekarang aku telpon dokter Darren buat nanyain obat buat kareno. Selamat siang, rumah sakit harapan. Ada yang bisa saya bantu? Bisa bicara dengan dokter Darren, Sus. Dari mana? Dari Rasti. Keluarganya Reno yang kemarin sakit tumor otak. Tunggu sebentar ya. Dokter Darren, ada telpon. Dari keluarga Reno. Iya, saya terima. Terima kasih, sister. Selamat siang, dokter. Saya Rasti adiknya Reno yang kemarin sakit tumor otak. Ada yang bisa saya bantu? Saya kasihan ngeliat kareno. Kepalanya mulai terasa sakit terus katanya. Saya mau tanya, apa obat yang bisa ngelain sakit kepalanya itu ya? Mungkin dokter bisa kasih tau saya. Kamu bawa renonya kesini diperiksa. Karena sakit kepala itu banyak jenisnya. Dan disini saya nggak boleh ngasih resep sembarangan untuk kakak kamu. Saya akan periksa lagi sakit kepalanya. Nanti baru ketahuan obat apa yang baik untuk dikonsumsinya. Baik. Terima kasih banyak, dokter. Saya akan bawa kareno segera ke sana. Iya. Saya tunggu, Rasti. Aku nggak akan ngebiarin kamu nyentuh kareno, Wilda. Aku akan bawa kareno sama mama ke rumah sakit. Mari kuda tidur. Sekarang, giliran reno yang aku urus. reno? Kemana dia? Bisurti? Iya, non. Kemana reno? Kok dia bisa nggak ada di kamarnya ya? Oh, dan reno sama non Rasti dibawa ke rumah sakit. Sama ibu juga kok. Katanya sih mereka harus check up lagi. Mereka bilang mereka bawa reno untuk check up lagi ke dokter. Memangnya kenapa, non? Nggak kok, Bisurti. Kapan mereka perginya? Bunga. Kamu lagi sedih mikirin reno ya? Bunga. Kamu jangan sedih dong. Kalau kamu sedih, semua orang pasti jadi ikutan sedih. Ayo dong senyum, bunga. Aku udah nggak bisa lagi bahagia, Son. Aku nggak tahu caranya kayak gimana. Apalagi orang yang aku cintai yang sekarang lagi sekarat. Orang yang lagi sekarat itu pengen ngeliat kamu tersenyum. Dia nggak mau ngeliat kamu sedih. Dia sendiri yang bilang sama aku, bunga. Reno ngomong kayak gitu sama kamu. Bunga, aku pengen ngajak kamu ke suatu tempat. Nggak, makasih. Aku lagi nggak pengen jalan-jalan. Kak, susunya cinta sama kasih udah habis. Dulu nggak ada persediaan lagi. Gimana dong? Ayo bunga, aku anter beli kamu susu. Tapi, biar nanti Sonia anterin kakak. Kakak harus cepet-cepet beli susu mereka. Sekarang mereka lagi tidur, tapi nanti kalau mereka bangun terus mereka nangis minta susu, gimana? Mudah-mudahan Reno masih ada di sana dan ditangani oleh dokter Darat. Aku harus bicara sama dokter Darat. Halo? Dokter Darat. Maaf aku mengganggu, dok. Apa Reno masih ada di sana? Benar, Weda. Ada apa? Apa dokter Darat yang periksa dia? Atau dokter Prama? Kebetulan, saya dan Prama. Bagus-bagus. Setidaknya, dokter Darat itu ikut terlibat juga. Dokter, aku pengen minta tolong sama dokter. Tolong dokter simpan medikal reportnya Reno. Aku sebentar lagi ke sana, dok. Tapi, Wilda, saya nggak mau membohongi pasien lagi. Tolong, jangan desak saya. Tolong dokter Darat. Aku cuma meminta Anda untuk menahan medikal reportnya Reno. Itu aja. Dan kalau ada yang membohongi dia, itu adalah saya. Bukan Anda, dokter Darat. Merti. Kenapa ya? Tinggal aku, Sony, nyariin keperluan untuk cinta sama kasih mirip banget sama Reno Kay dulu. Dulu aku dan Reno yang belanja di sini. Kenapa sekarang aku harus belanja sama orang lain? Masih lama tesnya, Res? Mungkin sebentar lagi, Ma. Kalau menurut Mama sih, kita nggak perlu ngelakuin tes kesehatan ini lagi. Kita kan udah tahu hasilnya, Res. Mama, apa salahnya sih nyoba, Ma? Paling nggak kan kita tahu apa yang sebenarnya bikin Kak Reno sakit kepala terus. Udah tahu itu karena tumornya? Iya, Ma. Tapi tolong, kita masih punya harapan. Mudah-mudahan aja karena masih bisa disembuhin. Buat ngeyakinin aja kalau emang sakit kepalanya karena itu benar-benar karena tumor itu. Ya, paling nggak kan dokter bisa kasih obat yang lebih baik buat ngeringin sakit kepalanya Kak Reno. Coba aja Reno tidak membiarkan bunga pembawa sial itu masuk lagi kehidupannya. Mama yakin sakit kepalanya nggak akan separah ini, Res. Mama, Mama jangan ngomong gitu terus dong, Ma. Mama jangan sebut-sebut bunga kayak gitu lagi. Mama tahu, setiap Mama nyebut bunga kayak gitu, hati Kak Reno pasti sakit, Ma. Tolong Mama jangan nambahin Kak Reno ngerasain sakit di kehidupannya. Ya, Ma? Bunga, aku cari kesana ya. Kenapa ya? Tinggal aku, Soni, nyariin keperluan untuk cinta sama kasih mirip banget sama Reno Kay dulu. Dulu aku dan Reno yang belanja di sini. Kenapa sekarang aku harus belanja sama orang lain? Bunga? Kamu kenapa, Bunga? Aku nggak apa-apa, Son. Aku cuma ingat aja sama Reno. Aku ingat, aku pernah belanja di sini untuk keperluan cinta dan kasih sama Reno. Bunga, ini bukan susu untuk bayi kembar kamu. Kok kamu bisa tahu sih kalau itu susunya anakku? Ya, aku tahu, Bunga. Soalnya aku waktu ke rumah kamu, aku tuh ngeliat susu ini di atas bufet. Jadi aku pikir, pasti ini susu untuk bayi kembar kamu. Ya kan? Makasih ya, Son. Kamu udah baik sama aku. Tapi kamu nggak perlu repot-repot bantuin aku untuk cari keperluan anak-anakku. Karena apa? Karena kamu itu bukan Reno. Biar aku belanja sendiri. Lebih baik kamu tunggu di kasir. Selamat siang, dok. Hasil tes Reno? Sudah ada, sus. Saya perlu cepat. Sekarang. Tadi katanya dokter Prama mau lihat tesnya juga, dok. Itu urusan saya. Saya minta dulu hasil tesnya. Baik, dok. Kurang ajar. Mereka ada di sini lagi. Aku harus buru-buru. Jangan sampai mereka ngeliat aku. Wilde, ngapain dia ada di sini? Guna hasil tesnya. Kamu selalu membuat pekerjaan saya dalam bahaya, Wilde. Bukannya dari dulu kamu emang seperti itu, dokter Daran. Kamu masih ingat? Kejadian lima tahun yang lalu. Waktu kamu melakukan malpraktek. Aku yang menyelamatkan kamu, dokter Daran. Shh. Kenapa kamu membicarakan hal ini di sini? Kamu mau membunuh karir saya, ya? Enggak, dokter Daran. Aku cuma mau mengingatkan Anda aja. Yaudah lah. Kita ini gak perlu bertengkar. Sekarang kasih amplop itu ke susten. Tenang aja. Semuanya aman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kamu apa-apaan sih, Son? Kamu bisa sopan dikit gak sih, Son? Ngapain kamu masih megah-megah aku? Maaf, rumah. Aku gak ngerti maksud kamu. Bagus. Sekarang Mama udah mulai belain Wilde lagi. Perempuan pembawa sial itu lagi enak-enakan belanja di sini sama laki-laki lain. Anakku yang bodoh, sedang sekarat, begitu cinta mati sama dia. Reno, gak bisa ngebatah Mama. Kalau Mama nginjinin perempuan licik ini, tinggal di sini. Reno gak mau. Wilde, nginjikin kaki dia di kamarnya. Jadi sekarang, apa rencana Mama? Kita harus pergi ke rumah bunga sekarang, Wilde. Kita harus kasih pelajaran sama dia, biar dia gak pernah berani untuk gangguin hidupnya Reno lagi. Adalah hidupku kau sentuh cintaku Dengan nombongmu dengan sejuta warna Sebelas jauh baik bertemu menjalani kisah cinta ini Haluri berkata engkau lah milikku Terima kasih telah menonton!